Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Tribuners Selamat bertemu lagi dengan saya Tom Limahitin Manajer Liputan Tribun Batam Pada sore hari ini Saya berkesempatan Berkunjung ke Mako Pol Dakepri di Nongsa, Kota Batam Saya juga Memiliki kesempatan Khusus mewawancarai Kabupaten Kumas Pol Dakepri Bapak Kompes Pol Hari Golden Heart Selamat sore, selamat sore Bapak Selamat bertemu lagi, salam kenal Tribuners Kita tahu bersama Besok Kita merayakan hari Ulang tahun ke-76 Bayangkara, saya kira Atas dasar itu Saya menyiapkan Waktu khusus untuk Mewawancarai Bapak Kabupaten Kumas Pol Dakepri Bapak Kabupat, terima kasih Sudah menyambut kami Dengan tim Di ruangan ini Di Mako Pol Dakepri Baik Bapak Saya pada kesempatan pertama ini Saya berikan kesempatan kepada Bapak Untuk Menyapah Tribuners semua Yang juga masyarakat Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kita sekalian Yang terhormat Para Tribuners Dimanapun Para Tribuners Berada Selamat Menjalankan aktivitas Semoga kita tetap diberikan Kesehatan, kekuatan Dalam jalan-jalan aktivitas Dan Tetap Ingat Bahwa COVID-19 Terus selesai Artinya Protokol kesehatan Yang tahu Adalah kita sendiri Mari kita sama-sama tetap menjaga Keamanan diri kita Keamanan orang lain Dengan menerapkan protokol kesehatan Sesuai dengan situasinya Terima kasih Bapak Masih terkait dengan protokol kesehatan Tribuners Kami meyakini Saya dan Bapak Hari Meyakini bahwa Kami sudah Vaksin Boster ya Bapak Dan kami Bosternya tahun 2021 Saya Maret Februari lah Meskipun begitu Disaku kami Masih ada Masker Dan kami selalu pakai Di tempat kerumunan Atau banyak orang Kita sepakat soal itu Karena COVID-19 ini masih ada Walaupun kita Beralih ke Masa MDM Oke Baik Bapak Kita tahu bersama Seperti yang saya katakan tadi Besok Kita sama-sama Baik itu Anggota Polri Maupun masyarakat Seluruh Indonesia Khususnya Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Merayakan hari ulang tahun Ke-76 Bayang Taran Kami sebagai masyarakat Tentu Ikut Berbahagia Ikut bergembira Atas hari ulang tahun Bayang Taran Karena kami tahu Selama ini Polri Begitu melindungi Dan mengayomi masyarakat Dan Dalam Kebahagiaan Dan kegembiraan itu Kami juga memiliki Harapan besar Kepada Polri Yang selama ini Kami yakini Melindungi Dan mengayomi kami Baik Bapak Hari Masih terkait dengan Tema Hari ulang tahun Ke-76 Bayang Taran Kami ingin bertanya Bapak Itu kira-kira Apa temanya Hari ulang tahun Tema Dari pada hari Bayang Taran Dari tahun ke tahun Itu tentu Berbeda Disesuaikan dengan Kondisi Kedinya Maupun kondisi Masa dan negara kita Untuk tahun ini Temanya adalah Polri Presisi Mendukung Pemulihan ekonomi Dan reformasi Struktural Untuk Memujudkan Indonesia tangguh Indonesia Baik Polri Presisi Bapak bisa jelaskan Polri yang presisi Itu seperti apa Itu Ini kan merupakan Jatuh daripada Bapak Polri Di mana kita Harus memiliki Setiap Polri harus memiliki Jiwa Pengertian Dalam perasaan tugas Seperti mana Jatuh yang disampaikan oleh Bapak Polri Bapak Sebelum Merayakan hari Ulang tahun ini Apakah sudah ada Instruksi atau pesan Khusus dari Bapak Polri Untuk seluruh Anggota Polri Di Indonesia Khususnya Anggota Polri Di Polda Kepulauan Riau Secara Khusus Bapak Polri Menyampaikan Agar Kita Anggota Polri Dalam memberikan Pelayanan Khususnya Pelayanan Kepulisan kepada Masyarakat Itu Dengan Kemajis Kemudian Juga Dengan Mengedepankan Paha Sisi Anggota Dan Tentunya Di dalam Setiap Pelaksanaan Tugas Tentu Dibutuhkan Atau Dipersyaratkan Sebuah Kompetensi Artinya Setiap Anggota Polri Ditutup Memiliki Kompetensi Sehingga Masyarakat Dapat Menerima Pelayanan Yang Baik Dari Setiap Anggota Polri Tapi Tentu Ini Merupakan Sebuah Ghost Yang Menjadi Keinginan Bapak Polri Tentu Kesana Dalam Hari Bayangkara Ini Bapak Polri Mencoba Membuat Sebuah Perlombaan Perlombaan Maupun GDG Kreatif Salah satunya Adalah Setapak Perubahan Polri Di situ Dalam sekali Dimana kita Bapak Kapolri Berkomitmen Dan Menstain In Melakukan Perubahan Walaupun Itu Setapak Oke Bapak Boleh Minta Lebih Dalam Setapak Yang Sudah Bapak Kapolri Berbuat Dan Selama Ini Sudah Dijalankan Oleh Anggota Polri Di Indonesia Khususnya Di Polda Kepulauan Riau Seperti Apa Lebih Praktis Tentu Kalau Kita Kaitkan Dengan Kondisi Saat Ini Terkait Dengan Klien Anggota Polisian Itu Kita Menggunakan Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Dengan Teknologi Teknologi Sekarang Teknologi Kita Sangat Memudahkan Masyarakat Sebagai contoh Saya Mas Untuk Membuat SKCK Kita Sudah Membuat Aplikasi Masyarakat Bisa Memudahkan Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Kemudian Kemudian Juga Kegiatan Kegiatan Kain Seperti Aplikasi Di Fungsi Resese Di Itu Juga Ada Aplikasi Yang Menyediakan Aplikasi Dimana Masyarakat Bisa Mengetahui Sejauh Mana Proses Hukum Yang Dilaporkan Tentu Ini Semua Tidak Bisa Langsung Membutuhkan Proses Karena Memang Harus Ada Perubahan Mindset Dari Seluruh Anggota Polri Mindset Yang Tadinya Kita Mungkin Di Masyarakat Terkesan Anggota Polri Ingin Dilayani Tapi Sekarang Kita Harus Diletakkan Dibunikan Membunyi Dibunyi Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Negara Kepada Masyarakat Baik Baik Bapak Hari Terkait Arahan Dari Bapak Kapolda Setelah Bapak Kapolda Kira-kira Menjelang Hari Ulang Tahun Ke 76 Bayangkara Ini Apa Ada Pesan Khusus Khusus Dari Bapak Kapolda Untuk Seluruh Anggota Kepada Kepi Sendiri Bapak Secara Internal Nanti Sebentar Saya Danyakan Kepada Masyarakat Polri Bapak Kapolda Dalam Kesempatannya Beberapa Kesempatan Sering Sekali Karena Saya Sering Mengikuti Kegiatan Bapak Beliau Selalu Mengingat Kepada Bahwa Kita Ini Menjadi Anggota Polri Untuk Melayani Negara Dan Melayani Masyarakat Itu dulu Melayani Negara Dan Melayani Masyarakat Karena Itu Menjadi Sebuah Tujuan Kita Menjadi Anggota Polri Maka Bapak Kapolda Mencoba Untuk Menggunakan Sebuah Mindset Bahwa Setiap Anggota Polri Harus Memiliki Jiwa Melayani Jiwa Melayani Dengan Nurani Terlebih Kita Tanda COVID-19 Kita Faham Dan Sadar Sekali Bagaimana Kesulitan Masyarakat Nah Disitulah Kita Berupaya Untuk Membantu Masyarakat Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Terima kasih Baik Baik Bapak Melayani Dengan Hati Nurani Tentu Ketika kita Melayani Dengan Hati Hasilnya Lebih Baik Hasilnya Lebih Sempurna Hasilnya Lebih Optimal Baik Bapak Kami Sedikit Minta Kira-kira Keberhasilan Yang Dicapai Kolda Kepri Selama Sabtu Tahun Terakhir Itu Dari Upaya Untuk Melayani Masyarakat Dan Hati Dengan Nurani Itu Bisa Dipaparkan Sedikit Masyarakat Beberapa Kasus Yang Banyak Menyimpal Masyarakat Itu Berhasil Kita Ungkap Di Antaranya Yang Baru-baru Ini Kasus Skimming Yang Menyimpal Satu Bank Itu Berhasil Kita Ungkap Kemudian Kasus TMI Di Mana Pada Saat Itu Saya Sekirih Sempat Ke Seberang Yang Menjemput Disini Tentu Kita Keprihatin Dan Keprihatin Sudah Komitmen Untuk Mencegah Terjadinya Halal itu Di masa yang terdapat Kemudian Kasus-kasus lain Seperti Kasus Narkoba Narkoba Kita Sudah Banyak Sekali Kita Mengungkap Kita Tahu Daerah Kita Ini Berbatasan Dan Kemampuan Kita Untuk Mengawasi Daya Perayaan Ini Dengan Pasarana Dan Pasarana Yang ada Ini Memang Namun Itu Tidak Penyeluban Kasus Oke Baik Bapak Hari Coba Kita Dalami Sedikit Soal Yang Kasus Bapak Kami Kami Itu Prioritas Khusus Dari Bapak Kapolda Waktu Itu Bagaimana Arahannya Sampai Sebegitu Cepat Kasus Itu Diungkap Sebenarnya Kasus Itu Sudah Kita Dengar Dua Hari Sebelum Dilaporkan Tapi Pada Saat Kita Mencoba Untuk Berkoordinasi Dari pihak Bank Mengatakan Bahwa Mereka Masih Akan Melakukan Investasi Harga Itu Namun Tanpa Mengurangi Kita Tetap Melakukan Penyidikan Penyidikan Awal Dan Apa Yang Ditekankan Oleh Bapak Kuda Ketika Kamu Melaksanakan Tugas Kamu Untuk Melayani Masyarakat Kamu Melayani Dengan Hati Kalau Melayani Dengan Hati Berarti Dengan Kesubuhan Kalau Sudah Dengan Kesubuhan Berarti Apapun Yang Yang Dimitunya Apa Yang Dimiliki Akan Kita Bisa Membantu Masyarakat Mengenal Kasus Oke Baik Baik Bapak Yang Kedua Itu Terkait Yang Kasus PMI Ilegal Belakangan Kita Cukup Prihatin Banyak Sama Saudara Kita Dari Berbagai Daerah Di Indonesia Yang Menyeberang Melalui Batam Akhirnya Harus Mengalami Hasil Naas Kira Kira Apa Apa Arahan Dari Bapak Kapolda Sendiri Untuk Mengantisipasi Dan Mengurangi Kasus Kasus Seperti Ini Sehingga Tidak Ada Nyawa Lagi Yang Berjad Tuhan Jadi Terkait Kasus Itu Kita Seperti Yang Disampaikan Bapak Kapolda Pada Saat RPB Dengan Komisi Tiga Baru-baru Ini Bahwa Hampir Setiap Hari Tidak Dari Pol Kita Masangkan Patroni Itu Dalam Mereka Untuk Mencegah Jangan Sampai Terjadi Perundupan Pemilial Ke Malaysia Namun Disini Tidak Hanya Kodak Kepulis Dalam Penanganan Pemilial Ini Sebenarnya Dibutuhkan Kerjasama Dari Pemerintah Daerah Kita Sadari Bahwa Selama Ini Dari Kasus Kasus Yang Sudah Diungkap Ada Beberapa Warga Negara Dari Wilayah Lain Yang Dari Profisi Lain Yang Itu Cukup Besar Tapi Ini Diperlukan Kerjasama Dengan Pemerintah Daerah Yang Ada Di Sana Untuk Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Pengawasan Terhadap Wartanya Yang Memang Punya Tujuan Untuk Kewihaya Kita Kita Ini Hanya Menerima Perbatasan Dekat Akhirnya Penanganan Pemilial Sebenarnya Sejoknya Itu Dilakukan Secara Bersamaan Baik Dari HBP2 MI Kemudian Polri Termasuk Pemerintah Dera Tapi Bapak Kepolda Tetap Memberi Konsen Penuh Terhadap Penanganan Ini Oke Yang Ketiga Itu Soal Narkoba Kita Tahu Bahwa Dulu Beberapa Tahun Lalu Bahkan Penangkapan Bertonton Tapi Belakangan Ini Sudah Berkurang Tapi Kami Yakin Bahwa Polri Tetap Bekerja Sesuai Dengan Tugas Itu Bagaimana Kami Bisa Mendapatkan Informasi Terkait Bagaimana Fokus Bapak Kepolda Terhadap Penanganan Masalah Narkoba Ini Narkoba Ini Sebuah Kejahatan Di satu Sisi Dia Bisa Melemahkan Perekonomian Sebuah Negara Di satu Sisi Dia Bisa Menghilangkan Satu Generasi Tentu Penanganannya Ini Harus Dilakukan Secara Komprehensif Bapak Kepolda Selalu Menyampaikan Bahwa Tidak Ada Kata Tidak Untuk Menindak Setiap Pelaku Tidak 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 Masyarakat Sudah Melihat Bagaimana Kinerja Dari Kolda Keperi Dan Kores Jadar Dalam Menungkap Kasus 150 Oke Baik Bapak Tiga Contoh Kasus Itu Membuat Masih Banyak Kami Tau Diantar Itu Kasus Tidak Tidak Kores Oh Ya Sekarang Masih Asli Yang Sekirik Dan Ini Dan Ini Itu Berupakan Bukti Daripada Kolda Kepri Dan Komitmen Daripada Bapak Kepolda Untuk Bisa Melayani Masyarakat Dan Melayani Negara Melayani Negara Yaitu Mengamankan Keuangan Negara Dari Tidak Tidak Pindanan Yang Bisa Menimbulkan Potensi Kerojaan Baik 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 Kira Dengan Contoh Contoh Kasus Ini Membuat Masyarakat Semakin Percaya Kepada Polri Dan Meyakin Bahwa Polri Tetap Kepada Masyarakat Yang Dibuturkan Oleh Polri Sebenarnya Selain Kepercayaan Adalah Legitimasi Ketika Polri Melakukan Sebuah Tidakan Tanpa Legitimasi Dari Masyarakat Itu akan Sulit Bapak Tetapi Ketika Kita Melakukan Sebuah Tidakan Untuk Melayani Masyarakat Dan Melayani Negara Dan Itu Didukung Dengan Legitimasi Dari Masyarakat Luar Biasa Oke Baik Baik Terima Kasi Bapak Ari Oke Kita Tahu Bahwa Di Di hari Ulang Tahun Ini Selain Refleksi Selain Permanungan Kita Di Perjalanan Hidup Di waktu Yang telah Lewat Kita Juga Harus Membuat Niat Atau Prioritas Prioritas Yang Bakal Kita Capai Setidaknya Satu Tahun Kedepan Baik Bapak Ari Saya Ingin Tahu Kira-kira Pol DAK Punya Prioritas Apa Di Hari Ulang Tahun Ini Sampai Hari Ulang Tahun 77 Nanti Kita Kita Bersama Mas Di Pertahan Tahun Ini Kita Sudah Mulai Memasuki Tahapan Daripada Komunik Kemudian Banyak Juga Kegiatan Kegiatan Kenegaraan Yang Akan Di Adakan Misalnya Salah Satu Kegiatan Di Disitu Dibutuhkan Peran Daripada Poli Bagaimana Bisa Mengamatan Kemudian Menusaskan Program Kegiatan Kegiatan Kenegaraan Program Pembangunan Nasional Termasuk Program Pembangunan Daerah Kemudian Karena Sampai Tahun Depan Kita Berharap Bahwa Tahapan Komunik Ini Dapat Kita Laksanakan Dengan Penang Secara Profesional Kemudian Juga Kita Pastikan Polri 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 Netral Kita Tidak Punya Keterlihatan Tadi Seperti Disanakan Bapak Atopolda Ketika Kita Masuk Menjadi Atopolda Polri Kita Sudah Siap Untuk Melayani Negara Ketika Ketika Selain Netral Tapi Masyarakat Juga Meyakini Atau Memberi Harapan Besar Kepada Polri Khususnya Pol Kepi Agar Bisa Menjaga Rangkaian Proses Demokrasi Ini Agar Tetap Aman Karena Kita Tahu Kepi Khusus Batam Termasuk Daerah Yang Kawan Pemilu Saya Ingin Tahu Apakah Pol Kepi Bisa Menjamin Rangkaian Proses Pemilihan Um Jalan Lancat Dan Aman Saya Mencoba Mengutip Statmen Mark Kapoli Yang Saat Ini Menjadi Menteri Dan Bahwa Model Awal Agar Sebuah Konsertasi Ataupun Pesta Pemilu Itu Bisa Berjalan Yang Utama Adalah Netralitas Dari Penyelenggara Pemilu Netralitas Dari Penyelenggara Pemilu Ketika Para Penyelenggara Pemilu Bisa Memiliki Pemilu Netral Kemudian Di Rangka Kediatan Pemilu Ini Ditawal Dengan Baik Dengan Mengikut Sertakan Seluruh Potensi Masyarakat Dan Yang Utama Tegas Kita Suma Adalah Jangan Sampai Terjadi Polarisasi Seperti Penghidup Penyelenggara Kita Jangan Terjadi Keterbelahan Dan Itu Sangat Merugikan Sangat Merugikan Anak Sama Bapak Bisa Ternyata Hanya Tanah Berbeda Sampai Ternyata Ternyata Sampai Ternyata Ternyata Baik Baik Selain Pista Demokrasi Seliri Ada lagi Prioritas Yang Juga Tidak Kala Kepenting Dari Kolda KP Untuk Seluruh Kehidupan Di KP Untuk Satu Tahun Kedepan Kedepan Agar Pahlawisata Kita Bisa Pulih Kehidupan Ketika Pahlawisata Kita Bisa Pulih Masyarakat Bisa Menjual Produk-produknya Kepada Wisatawan Itu Ekonomi Akan Bergerak Dengan Sekiranya Ketika Ekonomi Bergerak Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Masyarakat Itu Bisa Baik Terima kasih Baik Baik Terima kasih Kita Sudah Ngobrol Dan Kita Pada Akhirnya Sampai Di Penghujung Obrolan Kita Saya Selalu Kembali Kepada Tema Kita Bahwa Kita Besok Akan Merayakan Hari Ulang Tahun Ke 76 Bayangkara Biasanya Di Hari Ulang Tahun Kita Memberikan Pesan Dan Bapak Hari Di Akhir Dari Obrolan Kita Saya Ingin Meminta Semacam Pesan Dari Polda Kepri Untuk Seluruh Anggota Polri Di Polda Kepri Dan Seluruh Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Yang Begitu Mengharapkan Pengayongan Dan Perlindungan Dari Kepolisian Itu Seluruh Silahkan Bapak Pesan Di Dalam Rangka Hari Bayangkara Yang Tahun 76 Saya Mencoba Untuk Apa Yang Disampaikan Bapak Kepulau Menjadi Anggota Polri Adalah Sebuah Pengakian Yang Menjadi Anggota Polri Berarti Kita Sudah Siap Untuk Melayani Negara Dan Melayani Masyarakat Dan Melayani Negara Dan Masyarakat Melayani Pesan Untuk Masyarakat Kepulauan Riau Gimana Bapak Untuk Kepada Masyarakat Atas Nama Bapak Kepulau Mengucapkan Terima kasih Atas Hukumannya Terhadap Pelaksanaan Tugas kami Dan Kami juga Meminta maaf Apabila Dalam Pelaksanaan Tugas Masih ada Hal yang Dirasakan Tentu Kedepan Kami akan Terus Meningkatkan Dan Mengevaluasi Binerja Daripada Kesatuan Dan Binerja Daripada Bersama Baik Terima kasih Bapak Hari Tribuners Itulah Wawancara Saya Secara pribadi Dengan Kabit Humas Pol Dakep Bapak Komdes Pol Hari Golden Hart Secara pribadi Dan juga Seluruh Kru Tribun Batang Mengucapkan Terima kasih Secara khusus Kepada Bapak Kepod Dakep Karena Sudah Memberikan Waktu Bagi kami Untuk Mewawancarai Beliau Melalui Bapak Hari Kami Juga Meminta maaf Mungkin Dalam Obrolan Kami Sore Ini Ada kata Atau Pernyataan Yang Salah Kami Minta maaf Dan Tribuners Dari Kalian Bahwa Kami Juga Menyampaikan Terima kasih Pada Seluruh Media Dan Jurnalis Tanpa Media Dan Terima kasih Terima kasih Juga Bapak Hari Tribuners Itulah Obrolan Saya Dengan Bapak Hari Semuanya Terbuka Dan dari Obrolan Ini Tribuners Bisa Tahu Bahwa Sampai Saat Ini Kepolisian Republik Indonesia Masih Berpihak Kepada Masyarakat Kepolisian Berjanji Akan Melayani Masyarakat Dengan Hati Dan Dengan Nurani Kita Serahkan Kita Percayakan Seluruh Hidup Kita Dalam Perlindungan Menajar Diputan Tribun Batang Mengucapkan Terima kasih Dan Menutup Dialog Kita Dengan Wulai Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Oke